. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin apel gelar Pasukan Pengamanan KTT ASEAN di Monas, Jakarta Pusat. Apel tersebut dinamakan Operasi Tribrata Jaya. Ramadan mengatakan ada 6.182 personel yang dikerahkan untuk mengamankan KTT ASEAN yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat mulai 5-7 September 2023 itu. Personel itu merupakan gabungan dari Mabes Polri 1.624 personel, Polda Metro Jaya 3.918 personel, Polda Jawa Barat 320 personel, Polda Banten 320 personel. Jumlah itu termasuk anggota TNI. Operasi Tribrata Jaya berlangsung tanggal 1-8 September 2023. Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas di 29 ruas jalan pada 2-7 September 2023 mendatang. Rekayasa lalin diterapkan dalam rangka penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN. Syafrin menjelaskan terdapat 18 hotel para delegasi serta 6 lokasi venue penyelenggaraan KTT ASEAN yaitu Istana Negara, Hotel Sultan, Hotel ST, Regis, Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Convention Center serta pelataran Gelora Bung Karno. Pada pelaksanaannya, Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya bakal menerapkan sistem buka-tutup pada 29 ruas jalan, jalan di sekitar hotel maupun venue KTT ASEAN. Sistem tersebut bersifat situasional menyesuaikan dengan waktu para delegasi melintas dari hotel menuju venue maupun sebaliknya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.